Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat kembali merilis tingkat pengangguran terbuka atau TPT Sulawesi Barat sebesar 1,45%. Tingkat pengangguran terbuka ini adalah presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 66,994 ribu orang, naik 6,67 ribu orang dibanding Februari 2018. Hal tersebut berbanding terbalik dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK menurun sebesar 0,84%. Dalam setahun terakhir pengangguran di Sulawesi Barat berkurang 6,56 ribu orang. Ini terjadi dikarenakan sejalan dengan TPT yang turun menjadi 1,45% pada Februari 2019. Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk sekolah menengah kejuruan masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 3,30%. Jadi pendidikan kerja di Sulawesi Barat 940 ribu orang, naik 6,67 ribu orang. Pada Februari 2019, TPT untuk sekolah menengah kejuruan masih tertinggi di antara tingkat pendidikan, TPT untuk sekolah menengah kejuruan masih tertinggi di antara tingkat pendidikan. Pada Februari 2019, sebanyak 6,6026 ribu orang penduduk pekerja dan sebanyak 9,68 ribu orang pengangguran. Jika dibandingkan setahun yang lalu, jumlah penduduk pekerja bertambah sebanyak 13,23 ribu orang, sedangkan pengangguran berkurang 6,56 ribu orang. Dari Kabupaten Mamu, Sulawesi Barat, Abdul Jalal Ainius melaporkan.